Meningkatnya status orang dalam pemantauan atau ODP di Denpasar, membuat Pemkot Denpasar kembali mengingatkan warganya lebih disiplin, agar tidak lalu lalang di jalan raya jika tidak penting sekali. Warga agar disiplin lagi dan selalu menerapkan sikal distancing atau mengatur jarak fisik dengan yang lainnya. Hal itu disampaikan Kabak Humas dan protokol Kota Denpasar, Dewarai, Denpasar. Ditambahkan Dewarai yang juga jubir saat gas penanggulangan COVID-19 Kota Denpasar. Dari data yang dirilis website City Kota Denpasar, kasus ODP meningkat sebanyak 12 orang dari sebelumnya 129 orang menjadi 137 orang. Selain itu terdapat penambahan 3 orang tanpa gejala OTG, serta pasien dalam pemantauan PDP masih tetap 2 orang dan positif COVID-19 masih 3 orang. Satgas COVID-19 Kota Denpasar dengan tegas meminta agar warga mengurangi bepergian atau di rumah saja. Hal ini perlu diperhatikan agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas, karena dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi antara suatu daerah atau wilayah akan memperluas dan mempercepat penyebaran COVID-19. Beberapa kebijakan telah diambil Pemkot Denpasar untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah guna menanggulangi penyebaran COVID-19 seperti menerapkan sistem belajar dari rumah bagi siswa, bekerja dari rumah bagi pegawai, membatasi jam operasional pusat-pusat perbelanjaan mal dan pasar sampai pukul 21 Wita, serta menutup sementara obyek wisata dan tempat hiburan. Namun demikian tren penyebaran saat ini dapat dikatakan meningkat dan hal ini dilihat dari jumlah ODP dan OTG. Wartawan Denpas melaporkan.